Halo budum-budum semuanya, selamat datang kembali di channel youtube aku KB Dan untuk saat ini, aku tidak akan memberikan sepatah, dua patah kata, tutorial atau segala macamnya Yang berkaitan dengan Mobile Legends Bang Bang, terutama untuk mobanya Tapi aku ingin curhat kali ya, atau bahkan aku ingin melepaskan apa yang ada di dalam pikiran Teman-teman budum-budumku yang lagi pada nonton aku untuk sekarang Kalian pasti resah, terutama untuk kalian yang sering banget main solo Dan pas main solo kalian itu ternyata dikata-katain, tutor deh, bisa main atau enggak Dek, dek, dari orang-orang yang mungkin emang umurnya 82 tahun sebagai musuh kalian Yang ingin memberikan tutorial, masukan, insight, dan bahkan saran serta kritik Dan tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Kalian pasti pada bingung atau pada heran kenapa sekarang kok lama-lama main Mobile Legends itu Mobanya terutama, makin banyak banget orang-orang yang bacot Walaupun sebenarnya mereka hanya bermain klasik gitu loh Yang mana mungkin ya kita pengen main fun, pengen main ketawa-tawa, nyoba hero Tapi sekarang klasik tidak lagi asik seperti dulu Karena klasik sekarang itu untuk naikin yang namanya WR atau win rate Makanya buat kalian budum-budumku, yang kalian ternyata masih bisa main fun untuk Mobile Legends Selamat, bersyukurlah Karena belum tentu orang-orang di luar sana bisa bermain Mobile Legends dengan tenang Tanpa harus mengetik terus-terusan Mobile Legends itu sendiri sudah bukan menjadi rahasia umum lagi Ketika sekarang bukan soal game Mobile lagi Tapi soal literasi Tutor, dek Bisa main enggak, dek Kau itu AJG Kau itu BGO Meet Butamap AJG Semua masalah yang kita hadapi mungkin sama apalagi untuk para solo player Karena itulah aku menyarankan Untuk ini dia, solusi Biar kalian enggak pusing Kalian capek main solo, enggak punya temen, introvert Atau bahkan mungkin kalian malu untuk mencari temen mabar Langsung aja kalian mainkan Magic Chess Kalian lustrik baik di rank atau bahkan klasik Langsung aja main Magic Chess Kalian selesai nonton MPL atau bahkan kelas KB Dan pengen ngikutin itu di rank tapi enggak bisa Main Magic Chess Kalian yang abis nonton tutorial inilah dia sinergi terkuat, ter-OP, tertak terkalahkan di buka bumi Dari Koko Bas atau bahkan Archer Jeremy Ya silahkan main Magic Chess Tapi jangan berharap kalau kalian bakal dapetin hal yang sama kayak mereka Ya itu hokinya beda ya Magic Chess Adalah game yang mulai sekarang perlahan-lahan naik lagi Dan bahkan mungkin ya aku juga enggak heran kalau seandainya Para pemain solo yang resah akan toxicnya in game kita dengan kata-kata yang bahkan tidak bisa kita atur Karena ya untuk mengatur diri sendiri kayaknya lebih oke deh daripada kita ngatur orang lain Karena orang lain mana ada yang mau diatur Ya solusinya main Magic Chess Kenapa sekarang makin banyak orang main Magic Chess atau bahkan mulai rame lagi Padahal banyak orang yang bilang Bang gue enggak ngerti Magic Chess Gue harus ngapain ya Ya yaudah kalian mungkin main Brawl Atau kalian main Klasik Atau versus AI yang tersisa di sana Karena Chess TD Gue enggak tahu masih ada apa enggak untuk sekarang gue mainnya Magic Chess Sistem baru evolusi sinergi Yang membuat Magic Chess ini ternyata makin diminati Ada dua pilihan dari kanan dan kiri ketika kita Menyalakan enam atau bahkan empat dari sinergi Tinggal kalian pilih asal jangan menyesal di kemudian hari Karena ketika kamu sudah memilih yang kiri Kamu tidak bisa memilih yang kanan lagi Begitu juga dengan kalian kalau ambil yang kanan Kalian tidak akan bisa mengambil yang kiri Karena itulah hidup pilihan Tak akan ada yang boleh disesali Ranked party lima yang menurut aku sekarang terlalu kompetitif Juga menjadi alasan kenapa Magic Chess mulai naik lagi Karena kita tahu rank berlima itu pasti rata-rata ketemu musuhnya juga yang berlima Kecuali kalau kalian mau bermain dengan VPN Atau video Kayaknya bukan itu disingkatannya Ya pokoknya kalau misalkan lagi rank berlima Itu kan kompetitif banget Kata orang-orang di luar sana Ranked sekarang Itu udah kayak scrim Scrim sekarang Kalau begitu udah kayak MDL MPL sekarang Ya kalau MDL kayak MPL berarti MPL kayak MPL Makanya karena terlalu kompetitif mungkin ya Ya orang-orang tuh udah pada mulai capek gitu loh Dimana mereka mungkin menang kalah, menang kalah, menang kalah Ya kecuali kalau emang lu jiwa kompetitifnya tinggi Dan emang tujuan lu menjadi pro player Mungkin rank party lima adalah jawaban Tapi buat kalian yang mungkin kena mental Yang mungkin capek, lelah seharian, bekerja Dan ternyata harus bermain rank terlebih dahulu Sebelum kalian tidur dan akhirnya bekerja lagi Magic Chess adalah solusinya Main Magic Chess itu individualism Atau ya kita sendiri yang nentuin kita mainnya kayak gimana Kita mau mainnya jago ya jago banget Cupu ya cupu banget Karena Magic Chess ini individual banget mainnya Bukan team play Jadi kalau kamu melakukan kesalahan sendirian Ya tidak akan ada yang rugi dari tim kamu Karena kamu mainnya solo Kamu mainnya sendiri Apalagi kamu ini mainnya individual Individual adalah perorangan atau tidak dalam grup Yang mana kamu bermain di atas kaki kamu sendiri Kalau kamu yang salah, kamu yang kalah Kalau kamu yang menang, kamu yang senang Dan tidak perlu menuntut kayak apa lagi Dengan keadaan yang kalah Dan langsung ada tulisan Tutor de, tutor de Padahal itu adalah hero favorit kamu Yang kamu juga baru saja nonton tutorial Di channel favorit kamu Dan Magic Chess ini juga kita tahu Mainnya bisa sambil santai Kamu bisa main sambil duduk Sambil rebahan Sambil boker Jongkok di kloset duduk Gak cuma itu Kalian juga bisa main Magic Chess Sambil main Magic Chess Pertanyaannya satu Lu mampu gak? Dan yang terpenting dari semua hal yang ada di Magic Chess adalah Gak perlu fast hand Apalagi memiliki mekanik tinggi Karena yang diperlukan disini adalah Macro play full Secara keseluruhan Apalagi kalau kalian tidak bisa menabung Kalian mungkin boros orangnya Kalian gak telan Ingin ngeroll terus Dan bahkan mungkin mencari link gacor Tidak ada disini Karena disini diperlukan kesabaran Gak cuma kesabaran Dibutuhkan strategi Entah itu menabung Bahkan menanti hero favorit kamu Dan bahkan strategi lustrik pun Bisa dilakukan disini Gak perlu fast hand Apalagi mekanik tinggi Karena ya kalian cuma menggeser-geser Mulai dari sana Sampai kemari Hanya diperlukan sinergi Ambil evolve kiri Atau bahkan kesabaran Dari dalam diri Karena tentunya untuk memenangkan Game magic chess ini Membutuhkan tiga hal penting Yang pertama adalah sinergi Yang kedua adalah bintang tiga Dari heronya Yang ketiga adalah Restu Muntun Kalau tiga-tiganya tidak berkesinambungan Tentunya kalian akan sulit Untuk memenangkan game magic chess Sementara kita tahu Game magic chess ini adalah Game auto battler Apalagi Kalau kalian mainnya abis ngerang Kalian mungkin abis main link Dan kalian ingin linknya menjadi dewasa Seperti Albert dari tim raja Kalian bisa juga memainkan link disini Walaupun berbeda Karena disini link ultimate nya Tidak habis-habis Sementara Albert Energinya Yang tidak habis-habis Pokoknya dari semua solusi Yang ada dalam game mobile legends Mulai dari stress Solo player Pusing Dibacotin tutorde Dan bahkan gak punya temen mabar Kalian bisa menyelesaikan itu semua Dengan hanya game Magic chess Tentunya hanya dengan mendownload Di game arcade Kalian bisa bersenang-senang Walaupun kalian tidak punya uang Atau bahkan Kalian tidak punya ayam Mungkin sekian Dari alasan Kenapa game magic chess Mulai rame lagi Pokoknya jangan lupa Untuk nonton tutorial favorit kamu Di channel masing-masing disana Karena disini Tidak akan ada yang namanya Tutorial magic chess Sinergi favorit disini Nature spirit Bukan Main link Bintang 3 Sampai kecepirit Sekian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya